Musik Saya berada di Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat anak-anak hebat dari bukunya Fiona Baker yang berjudul Learning Style in Children. Maksudnya anak perlu menemukan cara belajar yang efektif bagi dirinya. Orang tuanya perlu memahami gaya unik belajar anaknya yang membuat dia akan belajar dengan sangat efisien. Gaya belajar anak yang pertama namanya tipe auditeri. Ini tipe yang kalau belajar itu ngoceh. Dia kadang seperti orang yang berbicara kepada diri sendiri hal-hal yang baru. Dia belajar dengan telinga yang paling utama sebagai sumber pembelajarannya. Maka dia harus mengeluarkan suara supaya telinganya mendengar. Dia bisa menghafalkan misalnya sejarah Diponegoro. Dia ucapkan gitu ya, wah dia perang 1825, mati 1830 di Makassar. Wah dia teriak-teriak gitu. Kalau kakaknya tipe yang lain, misalnya yang musikalnya bagus, suka dengar musik. Atau yang visual, wah adik jangan teriak-teriak gitu ya. Nah adiknya tipe auditeri. Maka orang tuanya juga jangan marah waktu dia berteriak. Justru dia akan menjadi sangat efektif kalau dia itu misalnya berdiskusi. Orang tuanya ngajak dia berbicara, berdiskusi, belajar bersama, temannya datang ngobrol. Nah itu cara-cara yang hebat bagi orang-orang auditeri. Tipe belajar anak yang kedua adalah tipe visual. Jadi dia ini mesti melihat, maka dia akan belajar dengan membaca. Nah dia mungkin lebih senang tempat yang sunyi supaya bisa belajar dengan senang. Dan selain membaca, maka dia akan mempermudah daya ingatnya dengan membuat coretan-coretan. Wah anak seperti ini bukunya pasti rame, penuh dengan coretan, stabilo, warna-warni. Bahkan dia menggambar konsep atau istilahnya doodling. Jadi dia bikin gambar-gambar. Ya yang bagi dia itu kode gitu ya. Dikasih tanda panas sana, bunterin sini. Wah judulnya dikasih tanda awan. Setiap yang penting dikasih tanda bunga atau apa. Nah itu bagi dia adalah coding. Kode-kode untuk dia sebagai pintu masuk memori hal-hal yang lain di halaman itu. Nah anak seperti ini maka biarkan dia berkreativitas. Karena emang daya ingatnya dengan melihat. Dia akan belajar misalnya juga waktu di kelas dia melihat gurunya. Lain dengan tipe pertama yang visual tadi gitu ya. Yang auditory tadi gitu ya. Nah mungkin dia waktu diajari malah gak ngeliat gitu ya. Dia gak ngeliat gurunya. Ya dia sambil gambar. Karena mungkin selain auditory dia juga punya talenta seni. Tapi walaupun dia gak melihat, dia mendengar gitu ya. Anak-anak seperti ini ikut misalnya apa? Sekolah minggu atau didongengin. Dia kayak gak dengerin gitu. Eh tapi di rumah dia cerita pada orang tuanya. Eh bu guru cerita ini. Kok bisa cerita lagi? Padahal dia waktu diceritain gak denger gitu. Ya kan memperhatikan cerita bukan pakai mata, pakai telinga gitu ya. Jadi anak punya cara yang berbeda. Dan kita perlu memahaminya. Tipe yang ketiga adalah anak kinestetik. Anak ini kalau dia bergerak, dia merasa aman. Maka dia paling bagus ketika sebelum belajar. Itu harus cukup banyak olahraga. Olahraga bergerak sana-sini membuat dia memproduksi banyak serotonim. Dia rasa aman, baru dia mudah belajar. Atau dia akan belajar memang sambil bergerak. Maka cara yang efektif adalah belajar sambil melakukan. Learn by doing. Wah dia belajar di alam terbuka. Kalau dia belajar biologi ya, dia ke kebun binatang, dia ke taman, dia ngeliat pohon. Atau minimal kadang dia ketika belajar di rumah, di kelas, itu tangannya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang. Kenapa? Emang ini tipe-tipe dengan orang yang harus bergerak. Dia gak bisa diem. Maka harus diberi penyaluran untuk dia bergerak, supaya dia mudah untuk belajar. Karena itu, marilah kita menjadi orang tua yang bijaksana. Bahwa setiap anak itu unik, sehingga gak bisa disamakan, gak bisa dibandingkan. Kamu tuh kalau belajar sama kakak kamu, kayak seperti kakak kamu tuh loh ya. Gak teriak-teriak. Nah, dia tipe melankolik, dia tipe visual. Anak yang satu tipe auditory. Jadi, kita perlu memahami hal ini, sehingga kita menjadi orang tua yang bijaksana. Anak akan belajar dengan rasa yang aman. Dan rasa aman, rasa tenang, sesuai dengan keunikannya ini, ternyata membuat otaknya lebih maksimal. Pengetahuan membuat kita makin bijaksana. Bijaksana menjadi orang tua yang bisa bersahabat dengan anak, dan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon. Salam dasyat, luar biasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.